Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum? Ini saudara saya tadi perupak. Ya, itulah salah saya yang melihat. Karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ingin menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk ya sudah nanti saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua. Itu yang mendasari saya. Tapi kemudian pada saat saya melintas di Duren 3, saya melihat Yosua di depan pagar rumah Duren 3. Sehingga saya kemudian mengingat kembali peristiwa itu akhirnya saya memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua. Sementara Putri Chandrawati menangis saat bersaksi tentang pelecehan yang dialaminya dalam sidang pembunuhan perikadir Yosua. Perada Eliezer juga membantah sejumlah kesaksian Putri Chandrawati. Bahkan dengan tegas, Eliezer menyatakan Putri berbohong di pengadilan. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkuasaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya? Aku bayangkari. Seandainya CCTV lantai 2 dan 3 rumah saguling serta jalan bangka itu ada mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan. Sejumlah drama tersaji dalam persidangan yang menghadirkan Putri Chandrawati sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putri hadir sebagai saksi bagi Barada Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan, hakim mencecar Putri terkait peristiwa di Magelang pada 7 Juli 2022. Putri pun menangis saat menceritakan pelecehan yang dialaminya. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi mendapatkan, melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi? Sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Tidak hanya itu, Putri juga mengakui tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Bahkan ia berdalih saat kejadian berada di kamar dengan pintu tertutup. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian Barada Eliezer. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai tiga. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya yang ngobrol dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Yosua dan memulai Yosua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang boleh. Makanya kalau seandainya CCTV lantai dua dan nanti tiga rumah saguling serta jalan bangka itu ada mungkin semua akan lebih terang dan Ibu mungkin tidak akan berani berpohong di depan pengadilan. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum juga membeberkan hasil tes poligraf Putri soal hubungannya dengan Brigadir Yosua. Saat ditanya apakah Putri berselingkuh dengan Yosua, hasil poligraf menunjukkan indikasi Putri berbohong. Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua? Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga? Tidak ada yang memberitahu kepada Saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Selain itu, dalam sidang kali ini, Putri Candrawati juga membantah ada perempuan menangis keluar dari rumah di Jalan Bangka pada bulan Juni 2022. Sidang yang digelar pada Senin 12 Desember 2022 pun sempat digelar tertutup atas permintaan Putri. Pernyataan Putri nantinya akan dikonfrontir dalam sidang berikutnya yang mengagendakan pemeriksaan saksi ahli. Tim Liputan Iyus melaporkan. Pemirsa sebuah video iring-iringan mobil lindas Pemprov Sulawesi Utara yang menamprak pengendarah motor viral di media sosial. Videonya viral karena ke-6 ASN ini malah mentertawai korban lalu meninggalkannya. Dalam video yang beredar di media sosial, ke-6 ASN Pemprov Sulut ini juga sempat cekcok dengan korban. Selanjutnya ke-6 ASN mentertawai korban dan pergi meninggalkannya. Dalam video, korban juga menunjukkan luka di tubuhnya dan motornya yang rusak, serta menjelaskan kronologi kejadian. Di mana tiba-tiba rombongan mobil mengambil jalur kanan menghindari truk yang mogok dan menyenggul sepeda motor korban. Atas kejadian ini, Pemprov Sulut telah meminta maaf dan telah menindak tegas ke-6 ASN tersebut. Seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di Kemayoran Jakarta Pusat diculik seorang pria yang bekerja sebagai manusia gerobak. Detik-detik penculikan terekam kamera pengawas salah satu rumah warga. Sepuluh hari berpisah dengan buah hatinya membuat ibu ini tidak mampu membendung kesedihan. Ibu korban berharap putrinya bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat. Sebelumnya detik-detik penculikan seorang bocah perempuan oleh pria parubaya di Jalan Gunung sehari Kemayoran Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Menggunakan sebuah bajai yang telah disewa pelaku, korban kemudian dibawa kabur tanpa perlawanan. Penculikan terjadi pada 7 Desember lalu. Korban dan pelaku saling kenal sehingga membuat korban tidak melawan saat diajak. Pelaku bernama Yudi, usia 38 tahun dan bekerja sebagai manusia gerobak. Sudah 10 hari saya tidak melihat anak saya, Pak. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Saya ingin anak saya pulang. Walaupun apapun, saya tetap mencari. Dimanapun dia berada, saya tetap mencari. Dengan apapun, saya tetap mencari. Agar anak saya pulang. Orang tua korban telah melaporkan penculikan putrinya ke polisi. Hingga kini, keberadaan penculik masih dicari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Sementara itu, polisi telah mengantongi identitas para pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Dari sampel sidik jari yang diteliti, pelaku diketahui berjumlah 5 orang. Pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar berhasil diidentifikasi. Pelaku diketahui berjumlah 5 orang. Identitas pelaku didapatkan melalui uji laboratorium forensik terhadap sidik jari yang ditemukan di rumah dinas Wali Kota. Polisi dari Polres Blitar dibantu Bares Krimpori kini tengah melakukan pengejaran terhadap kelima pelaku. Polisi juga tengah menganalisa keterangan para saksi dan mencari mobil yang digunakan pelaku saat beraksi. Jadi sampai dengan hari ini sudah ada 40 orang saksi yang kita periksa. Kita masih mendalami berbagai kemungkinan tentunya dari hasil analisa keterangan saksi dan tentunya juga kami juga fokus masih mencari keberadaan lokasi kendaraan yang diduga menjadi sarana yang digunakan oleh para pelaku. Sementara itu sebuah video rekaman CCTV viral di media sosial berisi detik-detik mobil perampok tiba di rumah dinas Wali Kota Blitar. Para rampok ini terlihat begitu leluasa memasuki area rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Diduga seorang yang membukakan gerbang adalah bagian dari kawanan perampok yang sudah lebih dulu masuk ke area rumah dinas. Sebelumnya perampokan disertai penyekaman terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin 12 Desember 2022. Para pelaku membawa kabur uang tunai senilai 400 juta rupiah dan perhiasan milik Wali Kota Blitar dan istri. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, Ainius melaporkan. Angin puting meliung merusakkan 62 rumah warga di Jepara, Jawa Tengah. Ainius malam akan kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih sudah menonton!